Halo teman-teman, ya kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kalian bisa mencontek saat presentasi, terkhusus saat kalian sedang daring. Bagaimana caranya? Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Pernahkah saat kalian presentasi mengalami kebingungan? Entah mau bicara apa, entah mau ngomong apa selanjutnya, terkadang em, a, em, banyak seperti itu. Itu sangat mengganggu. Terkhusus buat kalian yang sering seperti itu, tenang, saya akan membagikan rahasianya supaya kalian saat presentasi tidak kebanyakan em, a, em, em lagi. Oke, terkhusus kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kalian untuk presentasi saat daring, menggunakan aplikasi Zoom. Saya belum coba untuk aplikasi Google Meet dan lain-lainnya, itu akan bekerja atau tidak, tapi ini bekerja ketika kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu bahannya. Oke. Nah, sebelumnya kita akan mempersiapkan bahannya, yaitu berupa PowerPoint. Nah, saya sebetulan sudah menyiapkan PowerPoint-nya, yaitu ini. Nah, langkah pertama, kalian buat dulu PowerPoint seperti ini, teman-teman, materi yang akan kalian sampaikan. Kemudian jika sudah selesai, nah, ini cara yang penting. Di bagian bawah ini, ya, di bagian bawah ini ada notes. Nah, kalian klik di sini, kemudian kalian ketikan apa yang akan kalian bicarakan saat slide itu. Contoh, saya sudah mengetik di bagian ini. Nah, saat slide ini, saya akan mengucapkan ini, teman-teman. Ya, selamat siang, teman-teman. Pada selamat kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang integral. Nah, sebelum kita belajar mengenai, itu yang akan saya ucapkan nantinya. Di notes ini adalah yang akan kita ucapkan nantinya. Nah, begitu pun juga lakukan dengan slide-slide selanjutnya. Nah, saya contohkan di slide kedua. Slide kedua, saya berikan ini. Ini bisa kita naikkan, ya. Nah, di slide kedua, saya akan ngomong ini, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya, begitu? Oke, jika kalian sudah mengisikan semuanya di notes, nah, yang perlu kalian lakukan adalah sebelum masuk zoom, gitu ya. Sebelum masuk zoom, sebelum kalian presentasi, itu adalah Kalian lakukan slide show dulu. Nah, kalian slide show saja. Klik F5 juga bisa, gitu. Nah, setelah itu, klik kanan. Kemudian, show presenter view. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membaca lewat sini, nih. Nah, lalu bagaimana caranya kita kembali ke zoom, gitu ya? Nah, caranya gampang saja. Teman-teman bisa mengklik ALT tab. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian masuklah ke aplikasi zoom. Nah, setelah teman-teman sudah waktunya untuk melakukan presentasi, silakan melakukan share screen seperti biasa. Share screen, nah. Nah, di sini, di sini teman-teman memilih share screen yang ini, teman-teman. Ya, jangan kebalik ya. Jangan yang lainnya. Jadi, teman-teman pilih yang pour wines, let's show. Nah, kemudian diklik. Kemudian di share. Nah, akan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk kita bisa melihat contekan tadi, kita lakukan kembali, yaitu memindahnya dengan cara ALT tab kembali ya. ALT tab. Nah, kemudian kita pindah ke yang ini. Ya, yang bagian contekan tadi ya. Itu yang PowerPoint Presenter View. Nah, kita klik ke sana. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang di layar teman-teman, itu terbagi dua. Yang layar sebelah kiri adalah layar yang saya lihat, dan yang layar sebelah kanan itu adalah layar yang audiens lihat. Nah, jadi berbeda gitu ya, tampak berbeda. Oke, nah di sini teman-teman bisa tinggal bisa ini membaca. Selamat siang, teman-teman. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai integral. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam mengenai apa itu integral, mari kita lihat dulu apa itu antiturunan, dan apa hubungannya dengan integral. Nah, ketika teman-teman ingin pindah slide selanjutnya, nah, tinggal klik ini. Nah, klik itu. Nah, di bagian sini adalah slide selanjutnya, yang akan teman-teman tampilkan. Gitu. Nah, di sini tinggal kita baca lagi. Oke, secara definisi, antiturunan adalah sebuah fungsi bla 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 bla. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat mudah, bukan? Nah, tentunya di sini teman-teman lebih elegan lagi jika teman-teman menggunakan pointer, yaitu laser pointer. Nah, akan tampak di sebelah kiri teman-teman ini adalah layar yang saya lihat. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah layar yang audiens lihat. Nah, jadi di sini teman-teman lebih profesional lagi dan lebih pede lagi untuk presentasi. Selain itu, teman-teman ingin mencarat-carat pun bisa. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya klik ini dan klik pen. Nah, kalau teman-teman punya pen tablet, sangat mudah gitu ya. Teman-teman langsung bisa tulis saja. Misalkan, X kuadrat adalah antiturunan dari 2X. Nah, sangat mudah, kan? Oke. Silahkan dicoba, teman-teman. Nah, cara ini aman dan tidak akan terlihat. Nah, ini bisa dilakukan di aplikasi Zoom. Untuk aplikasi lain-lainnya, saya belum pernah mencoba. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengakhiri presentasi kita? Ya, mudah saja. Kita langsung tinggal klik stop share di sini. Nah, ketika kita klik stop share, nah, akan kembali ke akun Zoom kita. Nah, cara ini teman-teman juga bisa gunakan saat teman-teman offline, yaitu saat menggunakan proyektor. Nah, caranya hampir mirip. Oleh sebab itu, cara ini bisa juga teman-teman lakukan saat teman-teman offline. Nah, gimana? Menarik, bukan? Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Jika teman-teman ingin dibuatkan tutorial lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!